Hai, namaku Zahra. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Aku memiliki satu kakak bernama Halwa, kakak terbaik yang paling mengerti. Aku dan kakakku berselisih umur cukup jauh. Ibuku sudah meninggal dua tahun yang lalu. Sedih tentu terpukul sangat. Ya, ibuku meninggal karena penyakit kankernya. Kami menghabiskan banyak biaya untuk ibu berobat. Ayahkulah tulang punggung kami. Tapi, selama ibu pergi, ah, kalian bisa sebut kami berdua anak broken home karena saya rasa memang tepat. Aku merasakan perubahan ketika ibu tak lagi menjadi fondasi dalam rumah. Banyak perubahan dan termasuk perubahan pada ayahku. Tidak ada yang... Wah, Zahra! Buka pintu! Buka pintu! Aduh, Bapak! Buka pintu! Buka pintunya! Kehawal, Bapak datang. Aku nggak berani bukain pintu. Bapak gedor-gedor. Ya, bener, Dek. Ya, udah kakak buka pintu, ya. Cepat buka pintunya, cepat. Ya Allah, sabar, Bapak. Ah, kalian lihat ya. Emang anak gampor guna? Wah, kalian lihat ya. Buka pintu aja lama banget. Bapak kenapa sih sekarang berubah? Ah! Kak, lo, Kak, lo nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa kok, Dek. Kakak udah biasa. Yaudah, yuk, kak. Kita ke kamar, yuk, kak. Ayo. Kenapa sih, kak? Allah itu nggak kasih kita bahagia semenjak ibu meninggal, Bapak jadi berubah. Dek, kita tuh nggak boleh baru kayak gitu. Allah, ngasih kita cobaan. Nggak mungkin melebihi batas kemampuan hambanya. Kita harus tetap bersyukur. Nanti kita bantu Bapak berubah sama-sama, ya. Bentar lagi kan maghrib. Kita ajak Bapak sholat. Ayo. Tuh, Kak, suaranya sudah terdengar. Yaudah ya, kita bangunin Bapak doa, ayo. Pak, bangun, Pak. Udah mau maghrib. Ayo sholat berjamaah bareng-bareng. Jangan lama-lama. Kok pembahin ya Bapak kalau dibangunin? Kayak gini. Ya, Kak, biasanya bangun-bangun marah-marah gitu. Itu bilang apaan sih, gitu. Bukannya. Biasanya kalau kita bangunin Bapak lo semarah. Atau bapak sakit ya. Kita pambil dokter Oji atau gimana ya? Boleh deh, Kak. Mampil deh, Kak. Yaudah, kita tetap menunggu aja ya. Bukan pembahin dokter Oji yang lumayan jauh dari sini. Oh, yang boleh. Halo. Assalamualaikum, dokter Oji. Waalaikumsalam. Bapak saya tuh pulang dari tadi siang. Nggak bangun-bangun. Padahal ini udah maghrib. Mau diajak sholat berjamaah juga belum bangun. Saya takut bapak saya kenapa-napa. Dokter bisa kesini bantu periksa. Hmm, baik dok. Ya, 15 menit lagi ya. 15 menit lagi ya? Ya. Oke dok. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dok, kondisi banget saya. Astagfirullahalazim. Bah, ini mau meninggoy. Mbaknya sabar ya. Saya akan beriksa terlebih dahulu. Ya bener dok. Banget saya mau meninggoy. Ini pak. Saya periksa dulu ya. Sabar ya mbak. Saya memperiksa. Sebelumnya ada keluhan apa ya mbak? Bapak ini gini. Bapak itu dulu pas mau menjel. Bapak itu jadi sering waktu itu loh dong. Iya apa ini? Ini apa? Itu apa? Nyokan, nyokan, nyokan. Wah. Nanti saya akan sedikit. Saya akan kasih obat ya. Sabar ya. Iya. Saya akan sedikit terlebih dahulu. Sabar ya mas. Sabar. Saya akan suntik kamu. Ah. Sementik! Pas ini pak. Ayo pak. Biar bapak cepat sama ibu. Bapaknya, jangan suka mabuk-abukkan. Miras dan juga judi. Ya. Ingat itu. Ibu, nanti bapaknya saya kasih obat ya Juga bapaknya Jangan suka mabuk, miras dan juga berjudi Ingat ini ya pak ya Ibu, ini obatnya ya Tolong dikasih minum kepada bapaknya Tiga kali sehari Ini bukan obatnya Aku tetap di dari hati Yang akan menyembuhkan semuanya Oke Bu, bayarannya Ini halal kan dok Bayarannya mana? Jadi gini dok Kamu ini orang miskin Garam aja kami gak punya Untuk dokter kasih Ya sudah, seperti itu Saya akan pulang Bapak nyanyi ya Jangan sampai judi Jangan sampai minum-minum keras Oke bapak ya Jangan lupa akhirat Berbanyak berzikir dan jangan lupa untuk selat Oke Saya mau premisi dulu ya Makasih ya dok Oke Mau aku repotkan Sama-sama Pak Maafkan bapak ya nak Pak selama ini berupa Bapak ingin berupa Jadinya yang lebih baik Buat kalian Makasih pak Ya sama-sama nak Maafkan bapak ya nak Iya pak Iya pak Aku aja mau maafkan Pastikan maafin bapak Bapak ingin berupa Bapak ingin berupa Bapak ingin berupa Terima kasih telah에